Baby take my hand Oh my god, stop Oh my god, oh my god Guys, kita udah di Umbul Ponggok Dan masuknya cuma 15 ribu Sampai muntah guys, sampai malam Guys, sekuasnya Sampai malam keriput, nyempur Kenapa kalian berteman? Emang kita berteman? Salah Karena kita sama Islam, akhirnya kita Dipertemukan disini Walaupun saya juga gak mau berteman sama Hawarion Kalian sudah mengerti kenapa saya di tengah kan? Kalian sudah Tapi karena situasinya adalah Kita sama-sama ada, wah mau gak mau Saya harus berteman Kamu sebenarnya mau gak teman sama Hawarion? Aku mau banget Teman-teman, ini namanya Mbah Gondrong Beliau yang membimbing kita Kalau ada yang tenggelam, beliau yang ngelamatin Apa namanya? Rescuenya Tapi ini belum bisa berenang Jangan bocorin dong Mbah, malu Aku mau tanya dari bertiga Siapa yang paling ribet soal makan? Gak ada ya Gak ada Paling royal sama makan ini Kau gitu Makan ya Kalau ribet, alhamdulillah gak ada yang ribet Gak ada Semuanya masuk Iya, semuanya masuk Paling terbukti dari Buksa ya Terbukti dia tidak pernah menolak apapun masuk ke dalamnya Dia kelola dengan baik, bahkan dia gak mau melepaskan Bahkan orang lain pun gimana caranya sebanyaknya Kita mau lihat bagaimana Hawa tenggelam Karena Hawa gak bisa berenang Ketauin Yang mau nikah duluan siapa nih? Antum dikira belum nikah Gua udah nikah lah Berapa orang? Berapa orang ngira Antum belum nikah? Iya Gua udah nikah kali Jaga rahasikan Gua mau udah laku Emang kayak dia orang Menang ganteng atau pintar doang Tapi gak laku Raja jadi bego Gua jadi jelek Gua aduh Ya siapa nih kan luan kira-kira Kayaknya sih Sifron sih Kayaknya sih Sifron sih Karena dia kayaknya lebih sering bawa Apa namanya Obrolan-obrolan kayak gua bakal nikah Kalau ini dia kayaknya masih belum Oh iya kapan ada yang ngomong begitu? Lu kan udah bilang gua mau perempuan yang seperti ini Cepetannya begini Gua udah nyoba taruh gitu kan Jadi kalau punya CV Dia terbuka untuk terima CV Kalau yang ini masih tertutup dulu kayaknya gitu ya Isi-isinya aja kriterianya Gila, gila, gila Next Biar yang ngasih CV itu punya Tau Sifron, tau tau Sifron yang pertama dia cari apa? Yang pertama cantik Cantik, oke Yang kedua hafizho Yang ketiga bisa bahasa Arab Perhatikan untuk cewek-cewek akhwat Jadi kalau lu bukan anak kiai Ada yang keempat, ada yang keempat Apa? Itu yang paling penting Paling penting Lu ngapain? Mau pernah Andi Jadi putri duyung Putra duyung Kedalaman kurang lebih 2 meter setengah lah Keliatannya Tiga Dua setengah Dua setengah Berhubung kita bukan paranormal ya Hahaha Gue tersinggung tanya begini Aku habis nonton K-pop Aku kemudian jadi Indihom 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 bro Akhirnya Banyak yang karena keram kaki Atau bahkan yang lebih Perut bahaya Ganteng gelam ya? Ya jadi saya sarankan sebelum berenang Pemalasan itu wajib Wajib Gimana caranya supaya ketika kita ikhtiar cari jodoh Kita gak melihat makhluk Kita gak lihat menjadi makhluk visual Yang hanya lihat kegantengannya kayak opa-opa Korea Ya sama sih gue juga dulu sebelum nikah gue ngelihat visualnya Tapi makanya harus sering-sering belajar Islam Sering-sering ngaji Terus yang keran-keran keburukan yang kemarin itu dilupain Lama-lama ntar preferensi kita terhadap perempuan itu akan berubah kok Karena gue ngerasa Akhirnya bisa jatuh cinta kepada orang yang Justru gini, bukan karena cantik gue nikahin dia Tapi karena gue nikahin dia Dia menjadi salah satu yang paling cantik di mata gue Terima kasih Tapi emang sih bang Kalau aku ngelihat cewe cantik Tapi mulutnya kotor gitu kan Itu jadi malah jijik, serius Abis makan terus gak diberesin Ini aku ngendas gak sih? Enggak, enggak Enggak ya? Pesik Enggak apa Terima kasih Tengok 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 Kenapa Ayo Tengok 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 Apakah kalian dulu pernah bucin? Pernalah Jujur gak boleh bohong Pernalah Lu pernah bucin nama apa? Gua hati gua sepertinya Oh iya, FYI dia tuh bukan orang hijrah Dia itu orang yang suci sejak lahir Sejak lahir Jadi jangan tanya, dia gak pernah bucin kecuali aja kepada Allah Dia gak makan daging, makannya sayur Saya piksu tong, dia terasaktinya Ini mukanya harus jadi pundak ya Kenapa ini di kepala gua sih? Bawanya dikit Gimana udah begini? Emang kalian bertiga siapa? Diblokirin rumah itu Aku sudah blokir orang itu Itu konotasi ngadak ribut ya? Serius aku blokir itu? Aku baca tadi, Pak Parah banget Rasulullah SAW bersabda Ada tiga olahraga yang dianjurkan oleh Rasul Atau mana? Dua berkuda, tiga berenang Kenapa berenang? Karena berenang itu untuk melatih ketiga-tiganya Hahahaha Sudah lupakan kita pengen senang-senang ya Serius banget sih Oke Udah cukup Mister Simple 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 Next Jadi pertanyaan serius nih ya Oh serius nih Serius Akhi Gak ada akhi Gak ada akhi ya Kenapa gak bahas tentang sunnah? Tentang apa itu bit'ah? Atau apa itu tawit? Kenapa yang receh? Gak ada ilmunya yang akan kalian bahas ini Gak ada di sini Hahaha Hahaha Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih.